Intro Halo apa kabar salam jumpa pemirsa Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini Kembali hadir menjumpai Anda Ya dan pemirsa sejumlah informasi menarik dan teraktual Dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur Telah kami siapkan untuk Anda Mengawali perjumpaan kita berikut cuplikan berita utama 500 klasus gigitan HPR di Kabupaten Timur Tengah Selatan Bupati diminta libatkan TNI Polri Badan pusat statistik menyelenggarakan sensus pertanian di pelosok desa Jumlah kunjungan wisatawan di Danau Kelimutu Inde selama 6 bulan terakhir meningkat drastis Cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya Bersama saya Aldi Soai Dan saya Felmi Lobela Pemirsa inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkap ya untuk Anda Kita uli berita pertama dari Kabupaten Timur Tengah Selatan Tembus angka 500 klasus gigitan HPR di Kabupaten Timur Tengah Selatan Pada minggu ini Kapolres TTS meminta Bupati Lobat Bupati untuk melibatkan TNI Polri dalam penanganan yakni penerbitan penertiban dan eliminasi Kapolres Timur Tengah Selatan AKBP Igusti Putu Sukaarsa meminta Bupati Timur Tengah Selatan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan Untuk melibatkan TNI dan Polri dalam penanganan pemberantasan kasus penyebaran virus rabies di Kabupaten Timur Tengah Selatan Pasalnya menurut Kapolres dalam surat keputusan Bupati tentang penetapan KLB Rabies di Kabupaten Timur Tengah Selatan Isinya tidak melibatkan TNI Polri Kendati demikian pihaknya bersama Kodim sejauh ini telah bertindak melakukan eliminasi dan penertiban Tujuannya untuk menekan laju penyebaran virus rabies yang meningkat signifikan saat ini Yakni peningkatan kasus yang menembus angka kasus 500 orang pekan ini Biaknya prihatin dan mengharapkan Bupati segera mengeluarkan surat keputusan Dan rapat bersama pemberantasan HPR di Kabupaten Timur Tengah Selatan Dengan melibatkan semua stakeholder termasuk TNI dan Polri Sehingga dalam waktu dekat setidaknya mulai pekan depan Kegiatan penertiban atau eliminasi sudah bisa berjalan Agar peningkatan kasus bisa ditekan Memang sudah ada SK Bupati Tapi disitu kan tidak melibatkan unsur kepolisian dan TNI Terutama poseg dan kurangnya Jadi kita sarankan kalau bisa kita dilebarkan Terutama kepolisian dan dan ramil Karena mereka pelaksanaan di lapangan Selama ini sudah bekerja Dan segera mungkin dibuat dengan SK nya Nanti kita rapat Kita buat semacam Apa Gebrakan Nanti sama-sama seluruh Kabupaten TTS kita Pemusnahan Nanti dilindungi terhadap Kepelan yang liat Jadi nanti kita dengan Pondim Dengan Sargas Untuk di kecamatan poseg dengan dan ramil Kapolres Gusti menambahkan bahwa Peningkatan kasus gigitan anjing di Kabupaten Timur Tengah Selatan Yang sangat signifikan Adalah musibah luar biasa yang tidak boleh dipandang sebelah mata Tetapi harus segera bersatu untuk dilawan Demi keselamatan masyarakat di Timur Tengah Selatan Dan Nusa Tenggara Timur Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan Evan Baitanu TV RINTT Ya sodara kasus gigitan anjing terhadap manusia Mengalami kenaikan Akibat banyaknya hewan anjing yang bebas berkeliaran Walaupun pemerintah daerah sudah mengeluarkan surat instruksi Untuk segera mengkandangkan dan mengikat hewan peliharaan Kabupaten Ngada mengalami peningkatan kasus gigitan hewan penular rabies Pertanggal 20 Juni 2023 Sebanyak 985 kasus Yang dirata-ratakan per hari terjadi 10-20 kasus gigitan hewan penular rabies Hal ini diperparah dengan fakta lapangan Bahwa masih sangat banyak pemilik hewan peliharaan Khususnya anjing yang belum mematuhi surat edaran Bupati Ngada Agar segera mengikat dan mengkandangkan hewan peliharaan Agar tidak tertular dari hewan yang sudah terjangkit virus rabies Tingginya angka kasus gigitan hewan penular rabies Sangat berdampak terhadap aktivitas masyarakat lainnya Yang membutuhkan rasa aman dan nyaman Untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari Termasuk aktivitas ekonomi di tengah keramaian Serta aktivitas pekerjaan lainnya Yang dihantui rasa takut diserang hewan penular rabies Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada Dr. Maria Bernadette Due menjelaskan Bahwa saat ini Kabupaten Ngada mengalami Kenaikan kasus gigitan hewan penular rabies secara signifikan Dan pihak Dinas Kesehatan telah mengantisipasi Dengan menyalurkan FAR ke semua puskesmas Untuk pelayanan bagi masyarakat yang terkena gigitan hewan penular rabies Sampai dengan kemarin tanggal 20 Juni 2023 Itu sudah sebanyak 985 Rata-rata kenaikan gigitan per hari itu sekitar 10 sampai 20 kasus gigitan Dan untuk kasus rabies pada manusia Sampai dengan hari ini belum ada Belum dilakukan Karena proses penanganan pada kasus gigitan itu Langsung ditangani sesuai dengan SOP Tingginya kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Ngada Sudah seharusnya diikuti dengan ketegasan pemerintah daerah Dengan mengambil sikap tegas bagi hewan yang berkeliaran Dan tidak diamankan oleh pemiliknya Yang bisa mengakibatkan orang lain mengalami musibah Dan membahayakan keselamatan masyarakat umum Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI, NTT Kita ke informasi selanjutnya sodara Tidak kuat mendaki jalan terjal Sebuah truk bermuatan gulungan kabel besar terjerembab Dan gulungan kabel menimpa rumah warga di jalan Gunung Fatuleu Kelurahan Merdeka Kupang Tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut Kejadian ini terjadi bermula ketika truk yang berasal dari Sumba Menuju Kuanino, Kota Kupang Yang bermuatan 9 gulungan kabel besar Melaju di jalan Gunung Fatuleu, Kota Kupang Pada pukul 4.30 dini hari tadi Namun karena jalanan curang Truk bermuatan 7 ton itu tidak mampu melewati jalan tersebut Dan terjerembab di selokan jalan Akibatnya gulungan kabel yang dibawa terlepas dan menimpa rumah warga Tidak ada korban jiwa pada kejadian ini Namun kerugian yang dialami warga mencapai puluhan juta rupiah Aldi, pengemudi tersebut mengaku truk yang dibawa mati ketika menanjak Ia kemudian turun untuk menyangga truk Namun truk ternyata melaju Sehingga terjerembab ke selokan jalan Ia juga menyampaikan kerugian yang dialami oleh warga Akan ditanggung oleh pihak perusahaan Minus Boko selaku pemilik rumah Mengaku tidak mengetahui kejadian sebenarnya karena sedang beristirahat Ia kaget dan terbangun ketika mendengar suara dentuman Yang berasal dari depan rumah Ia juga menyampaikan bahwa sering terjadi kecelakaan Di tanjakan jalan gunung Fatuleu Bahkan sampai menimbulkan korban jiwa Ia juga menghimbau masyarakat yang melewati jalan tersebut Untuk berhati-hati Agar kejadian serupa dapat terhindarkan Simon Padang, Kristo Dapo, TVRI NTT Saudara ratusan pemuda dan remaja putra di Kabupaten Timor Tengah Selatan Mengikuti Sunatan Masal di kantor Polres Timor Tengah Selatan Bakti sosial Sunatan Masal ini untuk memperingati Hari Bayangkara yang ke-77 Kepada TVRI, Kapolres TTS AKBP Igusti Putusuka Arsa Menjelaskan bahwa kegiatan Bakti Sosial Sunatan Masal Dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-77 tahun Kegiatan ini direncanakan hanya untuk remaja putra Umur 5 hingga 10 tahun dengan target 100 orang Namun kuotanya meningkat dan pelayanan hingga malam hari Pelayanan tidak saja untuk remaja Tetapi ada juga pemuda umur 17 tahun Kegiatan berjalan lancar atas kerjasama dan koordinasi dengan pihak medis Melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Akomodasi dan lainnya ditanggung Polres Timor Tengah Selatan Pelayanan ini bersifat gratis untuk masyarakat Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77 Di bawah 10 tahun Dan target kita kemarin sih 100 Tapi terakhir tadi yang datur sudah 120 lebih Dan kita ini tidak batasi Kalau memang masih ada Saya bilang sampai dia tetap terima Kasian kalau tadi Ya tadi dari relasi datang kalau kita suruh pulang lagi Kasian tetap diterima Cuma komunikasi dengan tenaga medis Ya bicara yang baik Soalnya mereka juga mungkin bisa bantu juga Jangan sampai jam sudah lewat mereka tidak mau lagi Tapi tadi ketua panitia Bajayko laporan saya Mereka bersedia Jadi ketua tim medis juga Sangat antusias juga Mereka karena masih ada Pantauan TVRI di halaman dan aula Tri Brata Kantor Mapolres Timor Tengah Selatan Tampak ratusan remaja dan pemuda Dari berbagai tempat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Antri untuk mendapatkan pelayanan sunat gratis Demikian laporan Evan Baitanu dari Timor Tengah Selatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Menetapkan daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024 mendatang DPT ini selanjutnya akan menjadi acuan pelaksanaan pemilu 2024 Termasuk distribusi logistik dan surat suara Penetapan daftar pemilih tetap atau DPT Kabupaten Lembata ini Dilakukan melalui rapat pleno di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lembata di Lewoleba Pada Rabu 21 Juni 2023 Melalui rapat pleno ini KPU Lembata telah menetapkan DPT Kabupaten Lembata Untuk pemilu 2024 sebanyak 140.542 orang Dari jumlah ini pemilih laki-laki sebanyak 49.118 Dan pemilih perempuan sebanyak 55.424 pemilih Ketua KPU Lembata Elias Keluli Making menjelaskan DPT ini akan menjadi acuan pelaksanaan penyelenggaran pemilu 2024 Termasuk distribusi logistik surat suara Selanjutnya, untuk pergerakan data pemilih di sisa waktu Hingga hari hapencoblosan Akan ditempu melalui mekanisme khusus sesuai ketentuan yang berlaku Data pasti bergerak Tidak mungkin data status terus Pasti ada yang meninggal Ada lain-lain Pasti ada Tetapi itu dia akan masuk di mekanisme berikut Jadi ada daftar pemilih khusus yang datang dengan menggunakan KTP Seperti itu Lalu kemudian terhadap pemilih-pemilih TMS yang meninggal dunia Itu pasti akan dicoret dari daftar pemilih kita Setelah ini, kita buka ruang untuk pengurusan DPTB Bagi warga Lembata yang pada hari ha Akan memilih di tempat yang lain, di kabupaten lain Atau di dapil yang lain Dia mulai boleh mengurus surat pindah memilih dari sekarang Selain perwakilan partai politik di kabupaten Lembata Panitia pemilih tingkat kecamatan Bahwa seluruh Lembata dan pihak terkait lainnya Anggota Komisioner KPU Provinsi NTT Yosafat Koli Turut hadir di dalam rapat pleno ini Dari Kabupaten Lembata, Andrea Tagoran, TVRI NTT Ya, saudara, sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda Untuk itu, tetaplah bersama kami Terima kasih Terima kasih Dalam rangka meminimalisir informasi yang kurang akurat mengenai cuaca ekstrim beberapa uang Menyajikan berita teraktual dan menarik seputar Nusa Tenggara Timur secara lugas dan terpercaya Saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini Setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah Hanya di TVRI NTT Ketong Bukti Pagi-pagi minum kopi Cakeel Eh, betasonde bikin pantun leh Ini Rumpur Rampe Acara yang katong tunggu tiap pagi Sante bareng UMKM Katong bakat apa bareng di Rumpur Rampe Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah Hanya di TVRI NTT Katonggung TV Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini Dan saudara kita lanjutkan informasi lainnya Saudara di mana Dinas Pertanian Kabupaten Malaka Sejauh ini sudah melakukan penimbangan gabah kering giling Sebanyak 65 ton 563 kg Gabah kering giling ini nantinya akan dijadikan beras Nona Malaka Musim tanam pertama telah berlalu Kini para petani sudah melakukan panen hasil dari lahan seluas 3.500 hektare Yang ditargetkan Dinas Pertanian Kabupaten Malaka Pada musim pertama tahun ini Dari luas lahan tersebut Dinas Pertanian Malaka Telah melakukan penimbangan gabah kering giling Dari 291 kelompok tani Yang tersebar di 6 kecamatan 32 desa di wilayah Kabupaten Malaka Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malaka Dr. Hewan Yeni Seran mengatakan Dinas Pertanian berhasil melakukan penimbangan gabah kering giling Sebanyak 65 ton 563 kg dari para petani Gabah kering giling yang sudah ditimbang Akan dijadikan beras Nona Malaka Penimbangan dilakukan di tempat atau lahan para petani Lanjut Yeni, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Malaka Telah membangun kerjasama dengan off-taker Agar hasil panen para petani yang sudah ditimbang Siap dijadikan beras Nona Malaka Harga per kilo gabah kering giling yang sudah ditimbang Langsung dibeli para off-taker Senilai 5.500 rupiah per kilogram Pada saat ini kita sedang melakukan kerjasama Pembicaraan dengan off-taker Untuk memproduksi beras Nona Malaka Yang sampai pada hari ini kami lakukan bahwa Sudah dilakukan penimbangan di petani-petani yang menanam Yang mana pada tahun 2022 kemarin Kita bagi ke 6 kecamatan 32 desa dan 291 kelompok petani Dan pada hari ini kami sudah melakukan penimbangan Gabah kering giling Hasil dari panen petani-petani kita Sebesar 65.563 kilo Atau 65 ton 563 kilogram Di mana gabah-gabah kering giling ini Kita melakukan mekanismenya adalah Melakukan penimbangan di tempat Pihaknya menambahkan intervensi Pemerintah daerah Kabupaten Malaka Melalui Dinas Pertanian Kabupaten Malaka Sampai melakukan penimbangan di lahan petani Merupakan terobosan baru di Kabupaten Malaka Yosman Seran, TVRI NTT Saudara 10 tahun sekali Badan Pusat Statistik menyelenggarakan Tentangan sensus pertanian Tujuannya adalah untuk menyediakan data Struktur pertanian termasuk Tolong ukur statistik pertanian saat ini Tantangan sensus adalah pelaksanaan Di daerah pedalaman Apriada Bernadetta Taneo Petugas sensus pertanian Tahun 2023 Di Desa Umbu Wango Kecamatan Wewewa Selatan Ia harus berjalan kaki hingga puluhan kilometer Daerah Pegundungan dan Lembah Untuk menjalankan tugasnya sebagai petugas sensus pertanian Di 6 RT di Desa Umbu Wango Salah satunya di RT 2 Dela Ka RT 3 Wanolodo RT 4 Reraka RT 5 Bapak Pare RT 7 Sengala Dan RT 8 Bondo Dalo Desa Umbu Wango Kecamatan Wewewa Selatan Akses menuju ke 6 lokasi tersebut Belum bisa dilalui dengan menggunakan kendaraan bermotor Karena sangat terjal dan membahayakan keselamatan Bagi setiap pengguna kendaraan roda 2 Tantangan lainnya Ia harus mengunjungi setiap rumah warga Yang totalnya 120 kepala keluarga Yang jarak antar rumah hampir 100 meter Sebagai petugas sensus pertanian Ia mengaku sudah menguasai wilayah Desa Umbu Wango Karena ia merupakan warga Desa Umbu Wango Di Desa Umbu Wango Virus ASF menyebabkan kebanyakan warga di Desa Umbu Wango Tidak memiliki ternak babi Selain ternak babi akibat budaya perkawinan Dan kematian hampir sebagian warga Tidak memiliki ternak kerbau maupun kuda Rata-rata warga di Desa Umbu Wango Hanya memiliki ternak unggas Dan beberapa lahan pertanian Yang menjadi sumber penghidupan warga Desa Umbu Wango Saya ini pendataan dari BPS Itu dimulai tanggal 1 Juli Dan ini sudah masuk hari ke-21 Saya mendata di Desa Umbu Wango dengan 6 RT Sudah 3 RT yang selesai Ya medannya sangat sulit Ini harus mendaki bukit Menurun Ketemu kali Tapi ya semuanya dinikmati Karena memang ini desa saya sendiri Jadi saya sudah tahu warga di sini Jadi ya itulah nilai plusnya dapat di desa sendiri Walaupun jalannya lumayan Setiap hari jalan kaki berarti? Jalan kaki Karena memang untuk akses berkendara itu susah Di Desa Umbu Wango Mayoritas penduduknya adalah petani sawah Selain daerah yang kaya dengan sumber daya alamnya Warga di Desa Umbu Wango Dikenal dengan masyarakat yang bisa menanam padi Hingga 3 kali dalam 1 tahun Warga di desa itu mengaku Tidak kelaparan dan berkecukupan Untuk kebutuhan makan dan minum Dari Kabupaten Sumba Barat Daya Fredi Ladi, TVRI NTT Beralik informasi lainnya sodara Meskipun pemerintah daerah Sudah melakukan intervensi Bagi para kelompok tani Namun masih banyak tersisa persoalan petani Di luar kelompok Sebagian masih berusaha semampunya Tanpa sentuhan pemerintah Tara melakukan proses panen padi secara tradisional Rafael Bere, salah seorang petani asal desa Suai, Kecamatan Malaka Tengah Berjuang bersama keluarganya Hingga mendapatkan hasil panenan padi yang cukup Sejak awal musim tanam pertama Lahan sawah milik keluarga digarap Tanpa sentuhan dari pemerintah Pihaknya mengaku Insektisida untuk penyemprotan hama Dibeli sendiri Pupuk pun dibeli sendiri Dengan harga 600 ribu per karung Berukuran 50 kg Pegadaan pupuk sekarung Tidak digunakan secara maksimal Untuk semua tanaman padi Karena sangat terbatas Kurang pupuk tersebut berdampak Pada menurunnya hasil panenan pada tahun ini Hasil yang diperoleh pada musim pertama Sebanyak 30-an karung Rafael mengaku Tahun ini panenan menurun Jika dibandingkan dengan tahun kemarin Karena kendalanya ada pada pupuk Dan insektisida Lanjut Rafael Bagi para petani yang tidak masuk Dalam kelompok tani Susah mendapatkan bantuan pupuk subsidi Dari pemerintah Pihaknya menambahkan Proses panen dilakukannya Secara tradisional Karena tidak memiliki mesin panen Tidak hanya itu Mesin perontok padi yang digunakan pun Harus dibayar dengan nilai 5 ribu rupiah per karung gabah kering Tidak masuk dalam kelompok tani Berapa karung kira-kira 30-an karung Bandingkan dengan tahun sebelumnya Tahun sebelumnya ini semuanya 75 Seluruh semuanya 75 Berarti menurun setengah Kira-kira yang mengalami keselitian itu apa Sampai menurun Ini Kepukurang Sampai dia Mau panen juga Dari Kabupaten Malaka Yosman Seran TVRI NTT Saudara desa Umbu Wango Di kecamatan Wewewa Selatan Merupakan salah satu desa lumbung pertanian Bagi Kabupaten Sumba Baratdaya Meski demikian Akses jalan dan penerangan Belum dinikmati masyarakat Di wilayah tersebut Beginilah potret desa Umbu Wango Di wilayah kecamatan Wewewa Selatan Desa terpencil di Kabupaten Sumba Baratdaya Yang belum memiliki fasilitas yang memadai Akses jalan raya utama masih buruk Selain itu penerangan listrik Belum masuk ke perkampungan warga Namun dibalik itu Desa Umbu Wango Merupakan salah satu desa Di Kabupaten Sumba Baratdaya Yang menjadi lumbung pertanian Rara Umbu Wango Merupakan sebutan secara umum Lokasi persawahan di desa Umbu Wango Bentangan sawah ratusan hektare Sejauh mata memandang Merupakan areal pertanian warga Di desa Umbu Wango Puluhan petani menggarap sawah Untuk ditanami padi Pemandangan indah lokasi persawahan Dihiasi burung beterbangan Ternak kerbau beristirahat Setelah membajak sawah Dan barisan gugusan pohon Yang membentang luas Pantauan TVRI Pemerintah desa Umbu Wango Sedang membuka akses jalan Tani desa Yang menghubungkan lokasi Rara Umbu Wango Menuju ke lokasi perkampungan warga Yang melintasi sepanjang sawah Umbu Wango Akses jalan raya Belum memadai Untuk dilintasi kendaraan roda 4 Selain itu Jalanan terjal Kerap menyulitkan kendaraan Saat musim hujan Ngongolena Petani di desa Umbu Wango Mengaku Jalan raya utama Menuju ke perkampungan Rato Weri Di kala musim hujan tiba Akan sangat menyulitkan Kendaraan untuk melintas Bahkan selama ini Harus ditempu dengan berjalan kaki Ia berharap Agar pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Dapat memberikan bantuan Fasilitas jalan raya Yang memadai Untuk warga desa Umbu Wango Kecamatan Wewewa Selatan Dari Kabupaten Sumba Barat Daya Fredi Ladi TVRNTT Saudara berangkat dari kepedulian Terhadap disparitas harga Komoditas hortikultura Yang seringkali terjadi di kota Kupang LK Farm and Garden Hadir untuk membantu pemerintah Mengendalikan inflasi Dan membantu masyarakat Memeduhi kebutuhan Dan memadakan komoditas hortikultura Lahan seluas 10 hektare ini Yang terletak di desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Nantinya akan menghasilkan Beragam komoditas hortikultura Yang dibutuhkan masyarakat kota Kupang Setelah 2 bulan berjalan Lahan pertanian yang mengandalkan Sistem pertanian modern ini Tinggal menunggu waktu Untuk memasuki masa panen Seperti cabai merah Cabai rawit Bawang Melon Tanaman kol Serta tanaman kangkung Founder LK Farm and Garden Leki Koli Yang ditemui Saat mengunjungi Lahan pertanian Mengatakan Rencananya akan ada 20 jenis tanaman Yang akan ditanam Ekspansi Akan terus dilakukan Sesuai kebutuhan pasar Ide menggarap Lahan 10 hektare ini Menjadi lahan pertanian modern Tidak lain berangkat Dari kepedulian Akan disparitas harga Yang sering terjadi Di pasar-pasar Yang ada di kota Kupang Leki dan rekannya ini Ingin membantu Kerja-kerja dari pemerintah Khususnya tim pengendali Inflasi daerah Disparitas harga Komoditas pertanian ini Memberatkan masyarakat kota Kupang Untuk itu Beragam komoditas pertanian Di lahan LK Farm and Garden ini Setelah dipanen nanti Akan disuplai Kesetiap pasar Yang ada di kota Kupang Melalui LK Farm and Garden ini juga Mereka ingin berbagi ilmu Dan semangat Kepada generasi muda Dan siapa saja Sehingga memiliki niat Untuk mulai menekuni Investasi pertanian Dengan sistem pertanian modern Nah perangkat dari kondisi Kepretinan itulah Yang kemudian Mengirakan kami Untuk coba Mencari Upaya-upaya lain Untuk bisa Menjamin Stabilitas harga Karena itulah Kita mulai Untuk melakukan Kegiatan disini Untuk menanam Berbagai jenis tanaman Dan sekarang kita sudah Mengisi Kurang lebih Sekitar Satu hektare Untuk aneka Komoditas hortikultura Jadi ada cabai Ada cabai rawit Cabai besar Cabai kritik Ada melon Ada bawang merah Ada pepaya Ada serai Ada daun kemangi Dan tanaman-tanaman lainnya Nah ini semua kita Lakukan untuk Bisa mengisi Kebutuhan masyarakat Kota Kupang Sudah pasti ya Dia akan menjadi tempat Untuk Kita saling berbagi Pengalaman Dan ini tempat ini Terbuka untuk siapa saja Boleh datang Untuk kita bisa bertukar pengalaman Saling berbagi Untuk nanti Kemajuan itu dapat Dicapai oleh kita Semua Dinas Pertanian Kota Kupang Menerjunkan Dua ratusan lebih Petugas kesehatan hewan Di sejumlah lokasi Penyembelihan hewan kurban Di Kota Kupang Nantinya Setiap tempat Pemotongan hewan kurban Akan ditempatkan Tiga orang tenaga kesehatan Yang akan memeriksa Hewan kurban Sebelum dan sesudah Pemotongan Untuk memastikan Daging kurban Aman Dikonsumsi Perayaan Idul Ada 1444 Hijriah Tinggal menghitung hari Menyambut hari raya kurban Dinas Pertanian Kota Kupang Terus melakukan Berbagai persiapan Salah satunya Petugas yang akan Melakukan pemeriksaan Kesehatan terhadap Hewan kurban Yang akan disembeli Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang Obed Kaji menjelaskan Seperti tahun-tahun Sebelumnya Pihaknya menyiapkan Ratusan tenaga kesehatan Kesehatan hewan Yang terdiri dari Tenaga dokter hewan Dan para medis Mereka akan ditempatkan Di setiap tempat Penyembelihan hewan kurban Yang ada di Kota Kupang Seperti masjid Kelompok pengajian Dan paguyuban Yang ada di Kota Kupang Setiap tempat penyembelihan Akan ditempatkan Tiga orang tenaga kesehatan Masing-masing Satu orang tenaga dokter hewan Dan dua orang para medis Dinas Pertanian Kesehatan teknis Siap Teman-teman dokter hewan Dan para medis Kami membagi mereka Pada masjid-masjid Jadi Mereka itu dibagi Untuk mengirakan Pemeriksaan awal Dan akhir Itu Antimorten Antimorten Kemudian Kita Koordinasi juga Dengan provinsi Bagaimana Teman-teman Yang bukan dokter hewan Atau Yang biasa Diberkali juga Oleh Provinsi Bekerjasama itu Dengan undana Dokter-dokter Bagaimana Mereka juga Atur Partisipasi Mengingat minimnya Jumlah tenaga kesehatan hewan Di pemerintah kota Kupang Dinas Pertanian Bekerjasama dengan Sejumlah universitas Yang ada di kota Kupang Seperti undana Dan politani Serta ikatan dokter hewan NTT Kerjasama ini Untuk memenuhi Jumlah tenaga kesehatan hewan Yang akan melakukan Pemeriksaan kesehatan hewan Kurban Di sejumlah tempat Penyembelihan hewan Di kota Kupang Angel Raturio Jogo TVRI NTT Ya saudara Nusa Tenggara Timur hari ini Masih akan kembali Dengan sejumlah informasi lainnya Ya untuk itu Tetaplah bersama kami Anda masih bersama kami Di Nusa Tenggara Timur hari ini Dan saudara kita lanjutkan informasi Dimana geliat Pengembangan pariwisata Labuan Bajo Kebupaten Manggarai Barat Belum seirama dengan Kesejahteraan masyarakatnya Ada ratusan warga Dari dua kampung Di desa Golomori Yang warganya Sejak puluhan tahun Sulit memperoleh air bersih Untuk kehidupan Kebutuhan hidup sehari-hari Nama desa Golomori Labuan Bajo Saat ini telah dikenal oleh dunia Dengan perhelatan KTT ke-42 ASEAN Yang baru saja Dilaksanakan di lokasi tersebut Namun Di balik Gemerlapnya Hajatan Internasional itu Dan Mega Proyek Nasional Menyimpan kerinduan Peluhan tahun Bagi ratusan warga Kampung Lenteng Dan Soknar Desa Golomori Untuk mendapatkan air bersih Ratusan warga Harus bergantung Pada air hujan Dan bak penampungan air Yang berada di tengah kampung Sebagai sumber air Untuk kebutuhan Tak pandang usia Mulai dari anak kecil Hingga orang dewasa Berebutan air bersih Setiap harinya Sejak puluhan tahun Pemerintah daerah Terus menjanjikan Begitu banyak harapan Namun Saat ini janji itu Tidak kunjung datang Padahal Kampung Lenteng Dan Soknar Hanya berjarak Sekitar 1 km Dari kawasan ekonomi Khususus Golomori Mega Proyek Nasional Untuk mengenai air Kadang kami Satu Satu minggu itu Dapat airnya bersih Dalam satu bulan Kadang kami dapat Air bersih itu Terlalu lama Soalnya Air ini kan Bukan Dari bawah Soalnya dari atas Air hujan Akhirnya kami Penampung kecil Apabila dia tersumat Otomatis Asibur sudah warga disini Pergi kasih bersih Hasilnya nanti Dari bersih dari sana Pasti bersih kotor juga Suami ini Yang saya tahu Mereka itu menggunakan sumur Sumur Dan ini Sebenarnya lupa Nah Kedepannya Saya akan diminta Dimas terkait Masih BPDAM Lalu ada Limpunan hidup Saya akan Dari sana Coba survei Apakah ada Mataya berdekat Jadi kalau Atau Kita bisa Rekanakan Apakah Masih BIPA Apakah Kalau ada Pulau Dari Labuan Bajo Aleksandro Hatol TVRI NTT Sedara Lomba Debat Memberikan tantangan Bagi mahasiswa Untuk Mengaktualisasi Potensi Dalam Berargumentasi Debat Nasional Dan Rapat Koordinasi Nasional Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Mewarnai Puncak Perayaan Dies Natalis Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang Pada Dasarnya Mahasiswa Dituntut Untuk Meningkatkan Prestasi Baik Di tingkat Nasional Maupun Internasional Debat Ini Diikuti oleh 30 Tim Yang Berasal Dari Universitas Tuku Umar Aceh Universitas Halu Oleo Kendari Universitas Sriwijaya Universitas Pembangunan Panjabudi Medan Universitas Truno Joyo Madura Universitas Doktor Sutomo Surabaya Universitas Jember Universitas Timur Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Universitas Negeri Kupang Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kupang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Oematonis Kupang dan Universitas Nusa Cendana Kupang Juara Satu Lomba Debat adalah Tim Jikom Pride Asal Universitas Nusa Cendana Juara Dua Tim Imepa Unsri Dari Universitas Sriwijaya Dan Juara Tiga Tim Orion 20 Dari Universitas Nusa Cendana Kupang Dan Juara Harapan Satu Tim Arindama Unsri Dari Universitas Sriwijaya Terima Jadi Kata Para Ahli Bahwa Perempuan Itu Kalau Satu Hari Dia Harus Berbicara Itu Paling Tidak Paling Sedikit 21 Ribu Kata Dan Tadi Sudah Dibuktikan Oleh Tim Dari Komunikasi Selamat Untuk Tim Komunikasi Kalau Untuk Laki-laki 7 Ribu Kata Jadi Timnya Sebelahnya Tim Kontra Tim Kontra Pas 7000 Kata Terima Kasih Juga Untuk Tim Sriwijaya Yang Mendapatkan Pengargaan Dua Pengargaan Sekaligus Tidak sia-sia Dari jauh Datang Ke Lusa Tenggara Timur Ada Banyak Yang pertama Experiencenya Karena Ini Satu hal Geberakan Yang luar Biasa Dari Prodi Ilmu Pembangunan Jadi Satu-satunya Yang saya rasa Posibel Untuk Melaksanakan Lomba Debat Nasional Seluar Biasa Ini Adalah Di Prodi Experience Yang mereka Berikan Kita Untuk Bertemu Dengan Banyak Teman-teman Dari Universitas Lain Karena Ini Skalanya Nasional Ditambah Ilmu Karena Saya Sendiri Berasal Dari Program Komunikasi Yang Sebenarnya Tidak Paham Ilmu Ekonomi Dan Debat Ekonomi Tapi Karena Debat Ini Kemudian Membuka Kancah Pikiran Tentang Berbagai Hal Yang Sebenarnya Penting Untuk Kita Pedulikan Tentang Ekonomi Itu Sendiri Temanya Sudah Sangat Sesuai Dengan Kegiatan Ekonomi Sekarang Bahwa Digitalisasi Memang Harus Di Update Di Rana Indonesia Sekarang Jadi Sangat Tepat Tema Yang Diangkat Dan Sangat Terkini Benar-benar Sangat Senang Sekali Luar Biasa Sekali Disini Orang-orang Disini Sangat Amat Menyambut Kami Dengan Baik Banyak Sekali Tentu Di Lomba Ini Tarif Nasional Jadi Kita Pertemu Dengan Banyak Tim Lain Dari Seluruh Wilayah Indonesia Dan Dari Dapat Pribadi Dapat Banyak Belajar Dari Mereka Bahwasannya Oh Ternyata Di Luar Sana Masih Banyak Tim Yang Begitu Hebat Dan Dapat Bisa Mengevaluasi Kekorangan Dapat Sehingga Kedepannya Bisa Menjadi Lebih Pagi Banyak Yang Dengan Mengikuti Lomba Debat Ini Mahasiswa Diharapkan Mampu Berargumen Dalam Konsep Dan Masalah Ekonomi Yang Berkaitan Dengan Digitalisasi Perbankan Serta Mendorong Mahasiswa Agar Peka Dan Kritis Terhadap Berbagai Permasalahan Yang Strategis Perutupan Seluruh Kegiatan Lomba Debat Nasional Berlangsung Dengan Meriah Fenidoh Adi Mataratu TVRI NTT Beralih Ke Kabupaten Manggarai Saudara Pendolakan Perluasan Geotermal Ulumbu Oleh Warga Adat Pocoleok Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai Kembali Terjadi Perusahaan Yang Hendak Menanam Pilar Di Lokasi Pemboran Di Hadang Warga Hingga Terjadi Kericuhan Ratusan Warga Adat Pocoleok Dari Enam Gendang Di Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai Kembali Melakukan Penolakan Geotermal Ulumbu Pihak Dari PLN Yang Dikawal Oleh Pemerintah Setempat Polisi Tentara Dan Satpol PP Yang Hendak Menanamkan Pilar Di Lokasi Pengeboran Geotermal Dihadang Oleh Warga Tersebut Di Titik Tikungan Meter Kericuhan Tak Terhindarkan Lantaran Pihak Warga Tetap Bersikeras Menolak Pemboran Geotermal Ulumbu Sementara Pihak PLN Yang Dikawal Oleh Aparat Bersenjata Lengkap Ngotot Menuju Lokasi Warga Menolak Yang Mayoritas Kaum Perempuan Itu Bersi Tegang Bahkan Saling Mendorong Dengan Aparat Kepolisian Yang Bersenjata Lengkap Warga Yang Pro PLN Dan Memiliki Tanah Di Lingko Tanggong Yang Menjadi Salah Satu Titik Pemboran Datang Dan Membawa Pilar Saat Pihak Keamanan Mengawal Warga Yang Pro Tersebut Kolokasi Terjadi Aksi Saling Dorong Dengan Warga Yang Kontra PLN Dengan Pihak Keamanan Warga Dari Enam Gendang Tersebut Tetap Bersikeras Mempertahankan Tanah Ulayat Dari Aktivitas Pemboran Pihak Keamanan Pun Terpaksa Bersikap Tegas Karena Kalah Jumlah Dengan Aparat Warga Yang Kontra Akhirnya Berhenti Ada Dari Kampung Waikoe Tersebut Bukan Merupakan Warga Adat Pocoleok Hingga Sore Hari Warga Adat Pocoleok Tetap Berjaga Di Titik Tikungan Meter Hingga Rombongan Dari Perusahaan Tersebut Pulang Dari Kabupaten Manggarai Leonardus TVRI NTT Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Atau GMNI Cabang Sumba Barat Daya Menggelar Aksi Demonstrasi Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Menuntut Persoalan Perusahaan Daerah Lawadi Yang Merugi Hingga 2 Miliar Lebih Aksi Demonstrasi Oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Atau GMNI Cabang Sumba Barat Daya Ini Dimulai Di Kantor Perusahaan Daerah Lawadi Kemudian Bertolak Ke Kantor Bupati Sumba Barat Daya Dan Berakhir Di Halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Masa Aksi GMNI Menuntut Keterbukaan Pengurus Perusahaan Daerah Lawadi Yang Hingga Kini Tidak Memberikan Sumbangan Pendapatan Daerah Perusahaan Lawadi Mendapatkan Dana Penyertaan Modal Dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Sebesar 5 Miliar 150 Juta Rupiah Namun Selama Empat Tahun Tidak Memberikan Dampak Pendapatan Daerah Bahkan Telah Diakui Merugi Hingga 2 Miliar Lebih Oleh Direktur Perusahaan Lawadi Nobertus Kaleca Nobertus Kaleca Yang Didesak Masa Aksi GMNI Karena Harus Menyegel Perusahaan Daerah Lawadi Hanya Bisa Pasrah Dan Dihadapan Masa Demonstrasi Mengaku Bahwa Perusahaan Daerah Lawadi Mengalami Kebangkrutan Hingga Mencapai 2 Miliar Lebih Masa Aksi Yang Semakin Mara Akhirnya Menyegel Pintu Masuk Ke Ruang Utama Perusahaan Lawadi Sementara itu Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Thomas Tanggu Dendo Meminta Kepada Inspektorat Sebagai Lembaga Pemeriksaan Keuangan Daerah Untuk Segera Melakukan Audit Kepada Perusahaan Daerah Lawadi Yang Menilai Pengakuan Direktur Lawadi Yang Mengatakan Telah Mengalami Kerugian Mencapai 2 Miliar Lebih Harus Dilakukan Pemeriksaan Ia Lalu Mendesak Agar Hasil Audit Diserahkan Kepada Lembaga Penegak Hukum Untuk Dilakukan Penyelidikan Lebih Lanjut Ia Juga Meminta Pemeriksaan Terhadap Utang Piutang Perusahaan Tersebut Apabila Ada Temuan Utang Piutang Maka Ia Mendesak Agar Ditelusuri Aliran Utang Piutang Tersebut Sehingga Diketahui Siapa Yang Menggunakan Dana Penyertaan Modal Perusahaan Lawadi Selain Itu Ia Mengaku Akan Segera Memanggil Pemerintah Untuk Dilakukan Rapat Dengar Pendapat Untuk Memastikan Tujuan Dan Hasil Yang Hendak Dicapai Dari Perusahaan Daerah Lawadi Direktur Perusahaan Lawadi Disana Ada Pengakuan Bahwa Terjadi Kerugian 2 Miliar Dalam Pengelolaan Itu Tetap Disini Saya Mentegaskan Untuk Meminta Dengan Tegas Kepada Inspektor Inspektorat Kabupaten Sumbartaya Selaku Auditor Internal Kabupaten Sumbartaya Untuk Tulisuri Sejauh Mana Uang Kerugian Itu Yang 2 Miliar Di Perusahaan Lawadi Agar Tulisuri Sesungguhnya Sehingga Masyarakat Kabupaten Sumbartaya Jangan Penasaran Agar Mereka Tahu Lebih Jelas Usai Melakukan Penyegelan Kantor Perusahaan Lawadi Masa Aksi Juga Menyerahkan Sejumlah Poin Tuntutan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbabarat Daya Yang Diterima Secara Langsung Oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbabarat Daya Franciscus Martin Adilalo Kepada Masa Aksi Sekda Berjanji Akan Segera Melakukan Tindakan Lebih Lanjut Agar Perusahaan Lawadi Tidak Terus Mengalami Kebangkrutan Dan Menggunakan Keuangan Negara Dari Sumbabarat Daya Fredi Ladi TVRI NTT Program Lais Manekat Yang Saat Ini Dicanangkan Oleh Dispenduk Capil Kabupaten Kupang Menjadi Program Yang Inklusif Pergumulan Masyarakat Kabupaten Kupang Yang Selama Ini Kesulitan Mengakses Pelayanan Publik Di Oleh Lamasi Yang Disiapkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Saat Ini Bisa Terjawab Program Lais Manekat Yang Dicanangkan Dispenduk Capil Kabupaten Kupang Mampu Menciptakan Pelayanan Yang Inklusif Selama Ini Masyarakat Dari Berbagai Kalangan Bergumul Dengan Masalah Administrasi Kependudukan Dan Hal Tersebut Tidak Hanya Dialami Masyarakat Umum Tetapi Juga Kelompok Rentan Yakni Paralansia Penyandang Difabel Orang Dengan Gangguan Jiwa Atau ODGJ Dan Lainnya Pelayanan Lais Manekat Tidak Dilakukan Sebatas Di Kantor Dispenduk Capil Atau Sebatas Di Kantor Camat Tetapi Melalui Program Lais Manekat Ini Dispenduk Capil Langsung Turun Ke Desa Dan Melakukan Pelayanan Demi Memenuhi Kebutuhan Capil Kabupaten Kupang Memprioritaskan Masyarakat Kelompok Rentan Adapun Pelayanan Yang Diberikan Saat Turun Ke Desa Merupakan Pelayanan Ad Minduk Yang Meliputi Pelayanan Pengurusan KTP Kartu Identitas Anak Kartu Keluarga Akta Kelahiran Akta Pernikahan Dan Akta Kematian Berikut Petikan Penjelasan Dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yulius Taklal Terkait Dengan Pelayanan Lais Menekat Di Desa Desa Di Kabupaten Kupang Dari Kabupaten Kupang Chris Poto TVRI NTT Melaporkan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Bidang Kuliner Menjadi Perhatian Dinas Kooperasi Dan UKM Kabupaten Ngada Dengan Menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Usahawan Kuliner Agar Mampu Meningkatkan Produksi Dan Inovasi Serta Kreasi Untuk Menarik Minat Konsumen Demi Peningkatan Ekonomi Keluarga Usaha Kuliner Memiliki Prospek Yang Bagus Dan Terus Berkembang Sesuai Perkembangan Zaman Hal Ini Mendorong Dinas Kooperasi Dan UKM Kabupaten Ngada Melakukan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kooperasi Usaha Mikro Dan Kecil Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Bidang Kuliner Yang Ada Di Kabupaten Ngada Agar Bisa Berinovasi Dan Berkreasi Dalam Menghasilkan Kuliner Dengan Cita Rasa Tinggi Serta Diminati Konsumen Instruktur Instruktur Pelatihan Bisang Kuliner Mel Mesak Menjelaskan Bahwa Sudah Saatnya Pelaku Ekonomi Di Bidang Kuliner Bisa Meningkatkan Kemampuan Dalam Pengolahan Bahan Makanan Sederhana Tetapi Mampu Menarik Minat Konsumen Yang Ingin Mendapatkan Cita Rasa Menarik Dan Sehat Sehingga Pendapatan Pedagang Kuliner Bisa Meningkat Secara Signifikan Tahu Bersama UKM Menjadi Pahlawan Dalam Ekonomi Namun Juga Banyak Masalah Yang Dihadapi Oleh UKM Karena Itu Kita Perlu Fasilitasi Untuk Mereka Bisa Menjelesaikan Masalah Yang Ditemui Antara Lain Pengetahuannya Keterampilannya Antara Lain Juga Berhubungan Dengan Status Badan Usahanya Seperti Pengurusan Nomor Induk Berusaha Bahkan Karena Ini Besertanya Adalah Kuliner Kita Juga Memfasilitasi Mereka Untuk Pengurusan Sertifikasi Halal Sekretaris Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Ngada Frida Ba Menjelaskan Bahwa Dampak Dari Pelatihan Yang Diperoleh Bagi Usahawan Di Bidang Kuliner Diharapkan Mampu Menjadikan Mereka Sebagai Pelaku Usaha Yang Pantang Menyerah Sehingga Terbentuk Ekonomi Baru Dalam Keluarga Pelaku Usaha Itu Sendiri Sedangkan Untuk Pelaku UKM Diharapkan Setelah Pelatihan Manfaat Dari Pelatihan Mereka Kita Bina Menjadi Usahawan Bira Usahawan Yang Sejati Bantuan Modal Tidak Kalau Pelatihan Ini Mereka Hanya Diberikan Sertifikat Dan Uang Saku Per Orang 450 Dapan Kedepan Jadi Ilmu Yang Diterima Bisa Dikembangkan Untuk Mereka Mengembangkan Usaha Mereka Kegiatan Bidang Kuliner Ini Lebih Mentitik Beratkan Pada Usaha Kecil Dengan Modal Usaha Yang Cukup Tetapi Bisa Mendapatkan Hasil Keuntungan Yang Besar Sehingga Usahawan Yang Merupakan Ibu Rumah Tangga Dapat Meningkatkan Pendapatan Anak Sekolah Nanti Dari Kabupaten Ngada Leksi Nunu TVRI NTT Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Danau Kelibutu Selama 6 bulan Terakhir Meningkat Setelah Peralihan Dari Pandemi COVID-19 Menjadi Endemi Pengunjung Sebelumnya Hanya 10 ribuan Kini Naik Menjadi 20 ribuan Pengunjung Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu Budi Mulyanto Menyampaikan Jumlah Kunjungan Selama 6 bulan Terakhir Meningkat Drastis Hal ini Setelah Pemerintah Mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Ia juga Menyampaikan Saat ini Target Pemerintah Sebesar 1,5 Biliar Atau 30 ribuan Pengunjung Pertahun Selama 6 bulan Ini Baru Mencapai 29 ribuan Wisatawan Nusantara Maupun Mancanegara Ia juga Menambahkan Pihaknya Optimis Tahun Ini Akan Mencapai Target Bahkan Lebih Karena Masih Ada Waktu 6 Bulan Kedepan Selain Itu Beberapa Event Di Danau Kelimutu Akan Digelar Untuk Peningkatan Jumlah Pengunjung Yang Mengimbau Kepada Masyarakat Atau Wisatawan Yang Mengunjungi Danau Kelimutu Agar Bisa Menjaga Kebersihan Serta Tidak Merusak Fasilitas Yang Ada BDNK Limutu Kalau dari PNBP Ditargeti oleh Pemerintah Kita Mematok 1,5 Miliar Dalam Setahun Dan Kalau dirata-rata Bahwa Dari pengunjung Dengan jumlah Seperti itu Adalah Sekitar 30.000 30.000 Dalam Setahun Nah Dari data Yang kami Dapat Dari Januari Sampai Tanggal 13 Juni Itu Pengunjung Sudah Hampir Mencapai 29.000 Lebih Jadi Kalau kita Melihat Trendnya Trendnya Mengalami Peningkatan Dari tahun-tahun Sebelumnya Dan Ini Masih ada 6 bulan Lagi Yang Nanti Tentu Akan Banyak Kegiatan-kegiatan Event-event Besar Yang Ada Di situ Sehingga Target BNBP Saya pikir Di Semester 1 Insya Allah Itu terpenuhi Dari Kabupaten ND Obitani TVRI NTT Melaporkan Sudara informasi tadi Sekaligus Mengakhiri Kebersamaan kita Hari ini Mari Beralih Ke TV Digital Untuk Kualitas Yang Lebih Baik Dan Saudara Terus Saksikan Nusa Tenggara Timur Hari Ini Yang Menyajikan Informasi Secara Santun Lugas Dan Berimbang Hanya Di TV TVRI TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa Akhir Kata Saya Felby Lau Belan Dan Saya Aldi Soaim Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat Melanjutkan aktivitas Anda Dan Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa